Halo 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 kali ini aku mau ngasih tau nih apa yang akan terjadi kalau kita berhasil meningkatkan level stamina patung The Seven yang gewek ini aku udah ngumpulin tinggal satu lagi dan satu lagi itu adanya di sini MT eh bukan MT Auzang ini nah ini aku cari kemana-mana itu nggak dapet-dapet loh udah aku cari udah aku coba jalan gitu nggak dapet rupanya dia ada di bawah teman-teman di bawah sini baru akan muncul tanda bintangnya tuh baru muncul kalau kita udah sampai bawah sini tuh dia disana jadi kita naik ke atas Aduh sikit lagi nih sekali lagi nggak nyampe Aduh untung nggak mati kita tunggu dulu ya teminannya oke naik lagi oke kita tinggal turun ke bawah eh turun finish akhirnya selesai juga kita langsung keluar bukan aduh ayo pintu keluar disana oke kita tinggal persembahkan dan sembahkan akhirnya terkumpul semua yep dapet achievement dan maksimal levelnya teman-teman nah kemarin ada yang nanya sama aku mana baiknya kita ngumpulin anemo dulu atau geyo dulu nah saran aku kita kumpulin geyo dulu teman-teman karena ini berhubungan langsung dengan quest sembilan pilar ya teman-teman yang dimana kita itu harus membuka sembilan pilar dengan menggunakan sembilan batu ini nih dan batu ini diperoleh dari kita mengupgrade patung the seven kita untuk bisa dapat kesembilannya kita harus upgrade sampai ke level 10 ini questnya teman-teman quest sembilan pilar ini ya teman-teman see you next video in sembilan pilar ya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax